saya tetap memakai ini dan saya simpan di 30 function bagian 3 disini saya tidak menuliskan eho disini yang saya berikan oke saya hapus dulu saya memberikan mungkin semacam variable lagi disini tampilan sama dengan nama ini ini dan ini dan disini saya memberikan return dan dolar tampilan jika saya memakai semacam ini dan untuk menampilkannya saya sekali lagi empamanya dengan seperti ini dan saya memberikan mungkin abem lagi kenteng semacam ini dan jika saya simpan lalu saya pergi ke sini dan saya ambil ini tidak akan ditampilkan apa-apa karena disini saya tidak menampilkan tidak menuliskan disini dan disini saya butuh eho untuk menampilkan menampilkan jika sekarang saya tambahkan eho disini maka jika saya reload maka akan ada tulisan semacam ini yang bersih sama di bagian return tampilan karena tampilan saya set ke semacam ini dan kita bisa membuat function dengan beberapa contoh penulisan mulai dari bagian 1 sampai bagian 3 dan anda dapat menggunakan beberapa fungsi yang berada di php lalu diletakkan di dalam function dan suatu saat jika function itu dibutuhkan anda bisa memanggilnya kembali sesuai dengan kepentingan anda oke sekian tutorial tentang function dan kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya salam selamat menikmati